Halo selamat siang Hoppers Balik lagi sama aku Divina Yora Kali ini pengen ngobrolin lagu baru dari Sopia Utami yang berjudul Cinta Sesadis Ini Nah, karena kita pengen banget nih Ngobrol-ngobrol bareng Sopia Utami Tapi sebelumnya, jika lagi masa pandemi lagi nih Lagi mulai PPKM lagi, jangan lupa ya Untuk tetap pakai masker, jaga kesehatan terus Minut vitamin, jangan pergi keluar-keluar Tetap harus patuhi protokol kesehatan Nah, selagi monggo Sopia Utami untuk nasuk Kita ngobrol-ngobrol yuk, dari mana aja nih teman-teman yang lagi nonton Jakarta, halo Jakarta mana? Kalian semua disini ada yang udah mulai WFH belum? Atau masih pada WFO? Brebes hadir dari Manpang Oh halo, detep sih juga Nah, ini dia Pak Sopia-nya udah ada Halo Halo Halo, Kak Sopia Kenapa anak-anak dari WFOX? Halo, Kak Lagi di mana? Aku lagi di studio kantor Kantornya Hollywood Gimana kabarnya? Baik, baik Alhamdulillah Kadibnya sehat Alhamdulillah sehat Oh iya Ngomongin tentang single baru Yang judulnya Cinta Sesadis Ini Sebenarnya sesadis apa sih Sama kisah percintaannya Sofia dengan lagu ini? Aduh, kayaknya kisah cintaku sadis banget ya kayaknya Jadi Cinta Sesadis Ini tuh Diciptain sama Kak Badai Kemarin waktu itu Holy Wings Bilang Sofi nanti single kedua kita kerja sama Sama apa namanya Kak Badai gitu Aduh, aku jadi ke distrek nih Pake baca Sope Aku ketawa Terus Akhirnya Kak Badai tanya Gimana Sofi Lagunya mau gimana nih? Terus aku bilang Kayaknya tentang Ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya Dede Kak Aku bilang gitu kan Aduh Karena memang Sebenarnya Beberapa waktu lalu Emang aku habis ditinggalin Sama orang Gitu kan Sakit sih Memang sadis sih Akhirnya Ternyata dituangkan sama Kak Badai Sesadis itu Di lagu ini Gitu Jadi emang lagunya tentang Seseorang yang ditinggalin Kekasihnya gitu Pas lagi sayang-sayangnya Pas lagi percaya gitu Padahal Apa namanya Dia awalnya bilang Kamu tuh udah Yang terakhirlah pencarian aku Gitu Tiba-tiba hilang Gitu Nah untuk proses pembuatan lagunya ini Berapa lama Dan apakah ada kesulitan Apalagi kan ini lagi Masa pandemi juga Waktu pembuatannya sih Dari Februari ya Jadi dari Februari Kita Discuss tentang lagunya Abis itu kita workshop Lewat Zoom Waktu itu Karena pandemi juga Jadi kita memang Membatasi Untuk ketemu Jadi kita workshop Dari cari Nada Dan lain-lain Pengenalan lagu Bersama Kabadai Dan manajemen itu Lewat Zoom Terus sekitar Februari Sampai akhirnya Kita record Kita recording Kita recording Waktu itu juga Terbatas Jadi kita cuma Berempat aja Cuma berempat Ada Vokal directornya Kak Deniz Nusi Terus Dari manajemen Holiness Record Ada Kabadainya Datang kemarin Terus Sama Satu dari Tim dari Holiness Record Gitu So far Ini kedua Oh yang kedua Ya kedua Bersama Holiness Record Tapi sebelum aku Bergabung sama Holiness Record Aku udah sempet Ngeluarin lagu sendiri juga Gitu Terus Aku udah liat Video clipnya Di Youtube Sebenernya Konsepnya tuh Kayak gimana sih Dengan lagunya juga Oke Jadi konsepnya itu Karena Kan ditinggalin Tiba-tiba gitu ya Jadi kayak kita Lagi flashback aja Flashback gitu Kita Berdua lagi Main Jadi kayak Sesimpel itu Kayak dokumenter Kita nge-vlog Bareng si pacar Jadi kamera itu tuh Pofnya Iya Pofnya itu Si cowoknya Jadi lagi main Berdua Terus abis itu Di akhir Kan ada Cewek satu lagi tuh Iya Nah itu Ceritanya Plot twistnya itu Apa? Mikung Orang ketiga Nah Ya gitu sih Aduh sedih banget Berarti kamu pernah Ditikung Gak juga sih Oh gak juga Mungkin ya Gak tau ya Gak tau ya Jangan sampe Jangan sampe Oke Terus Ada gak sih Keinginan buat Bikin album Pasti Kayaknya Semua musisi Berkarya Pasti pengen banget Punya album Ya gitu Ini juga lagi Progress Lagi discuss Sama pihak label Juga Kita Apa namanya Masih next Projectnya Single lagi dulu Sebelum Kita masih ngomongin Tentang EP Atau album Let's see nanti Semoga Ada kejutan-kejutan Lain ya Terus Sebenernya Kamu tuh Lebih suka lagu Yang gengenya Kayak gimana sih Kalau boleh tau Lagu yang jadinya Kayak gimana Sebenernya aku tuh Orangnya lebih ke Lirik banget ya Jadi tuh ketika Apa yang aku denger Ternyata Relate banget sama aku Aku suka Dengerin Aku semua Semua jadinya Aku dengerin Tapi aku emang paling Sering dengerin tuh Pop Kayak gitu Pop Amu mulai suka nyanyi Dari kapan sih? Aku suka nyanyi Mungkin dari kandungan kali ya Soalnya buku juga nyanyi Iya Ibu ku guru vokal juga Terus Akhirnya aku dari TK TK aku mulai Berani buat nyanyi Di panggung Waktu itu Perpisahan TK Terus akhirnya Keterusan deh Sampai sekarang aku nyanyi Gitu Keren banget Thank you Terus Kalo misalnya nih Kamu disuruh Punya kesempatan Buat duet Kamu mau duet sama siapa sih Artis Indonesia ya Penyanyi Sorry Penyanyi Indonesia Duet Soalnya Kayaknya kalo gak Raisa Yurayanita kali ya Kenapa? Kenapa dengan dua Penyanyi itu? Aku suka banget Sama mereka berdua Dari Pembawaan mereka Di panggung Apalagi kalo nonton Live-nya Aduh Suka banget dari Terus Lagu-lagunya mereka Juga Memang Banyak yang Apa ya Relate Dari liriknya Terus pembawaan mereka Kayak gitu sih Suka Lalu ngomong Sofia itu pernah Ikut ajang pencari bakat Iya Bener Apa tuh? Ceritain dong Oke Aku jadi Tahun 2015 2015 Berita Kelas 1 SMA Mungkin ya Kelas 1 SMA Atau kelas 2 SMA Aku ikut X Factor Indonesia Yang season 2 Dan aku sampai Di babak Judges Home Visit Aku waktu itu Di Di coach sama Rosa Aku masuk grupnya Rosa Aku kan duo Waktu itu Segrup Aku sampai 24 besar Keren Apa rasanya Ketika mengikuti Ajang pencari bakat itu? Senang Deg-degan Gak nyangka juga Soalnya Aku kan dari kecil Suka banget Dulu ada Yang tua banget Yang lama banget Ada Avi kan Avi Terus Indonesian Idol Aku dari TK Suka Lihat Kapan ya Aku bisa nyanyi Disitu ya Ternyata Alhamdulillah Sama Dikasih kesempatan Tahun 2012 Aku bisa ngerasain Panggung Pencarian bakat Senang banget sih Banyak pengalaman Karena ketemu Teman-teman seluruh Indonesia Terus ketemu juga Iya Bener Waktu itu ada Kak Rosa Afgan Ahmad Dhani Sama kebebi Romeo Mereka Berempat Disana Dan banyak ilmu Juga dari mereka Berarti Sebenernya Nyanyi itu Emang termasuk Hobi kamu Banget Dari kecil Iya Iya Bisa dimilai gitu Nah Boss Boss yang lagi Mau kamu capek Apa sih Kan Nyanyi itu Kayak udah termasuk Boss kamu juga Nah Selain itu Ada gak Goals Pastinya pengen Lebih banyak pendengar lagi ya Lebih banyak pendengar Terus Pengennya Lewat karya-karya aku Yang aku keluarkan Bisa jadi Apa ya Teman Buat teman-teman semua Yang dengerin Dari mereka yang galau Atau mungkin nanti aku keluar lagu Jatuh Cinta Untuk mereka Dengerin waktu Lagi kasmaran Kayak gitu Pengen jadi teman Buat pendengar Gitu sih Nextnya bakalan Bikin single baru Yang happy gak Maksudnya kan Kalo yang ini kan Agak Agak Nyesut Gitu kan Agaknya Nyesut Untuk selanjutnya Mungkin Pasti Ada sih lagu yang Seneng ya Masih kita pikirin Tapi kayaknya selanjutnya Aku masih mau Apa ya Kan ini abis kehilangan Ditinggalin pas sayang-sayangnya Gitu Mungkin kita harus Lebih ikhlas dan merelakan Kali ya Iya Nanti yang next Kalau ngomong Karena lagu Cinta Selesa disini Cowok yang pernah Dinyakitin kamu Pekal gak dengan lagu Kamu yang sekarang Wow Kayaknya dia tau sih Tau ya Kayaknya dia tau sih Langsung minta maaf gak Enggak Kayaknya dia udah Bahagia sama yang lain Jadi yaudah ya Tapi harus lebih bahagia ya Kalau gitu ya Iya harus lebih bahagia Harus Amin Harus ada pengganti Masih kosong Mungkin yang mau daftar Boleh ya Iya tuh boleh Boleh bahagia Nanti lewatkan Devine Yang masih jomblo Ada Sofia Gak gak Aku mau minta tips dong Apa nih Kalau misalnya disini Sobat Hoppers disini Mau jadi penyanyi Gimana sih tipsnya Biar jadi seorang penyanyi Gitu Oke Jadi seorang penyanyi Aduh Kayaknya semua Semua bisa ya Jadi penyanyi Enggak Apa ya Ada kemauan Pasti Untuk mencapai sesuatu itu Pasti harus ada kemauan Harus Harus ada usaha Kayak gitu Jadi memang kemauan itu Perlu dan Latihan terus Kayak gitu sih Lebih kekaitan Betul Sobat Hoppers Kalau yang mau jadi penyanyi Harus Latihan terus Skillnya dialih terus Ya Benar ya Betul Nextnya bakal ada project Apa lagi nih Selain nyanyi Mau main film kah Atau apa kah Semoga ya Kalau ada tawaran Tapi bisa acting Aku biasanya Pura-pura bahagia sih Termasuk acting gak itu Itu tuh masih Termasuk Coba dong Aku mau denger Sobat Hoppers Ini juga pasti Mau dengerin lagu Cinta Sesadis ini Boleh ya Oke Oke aku nyanyi Aduh aku Kedek-dekan nih Ya Kedek-dekan dong Santai aja Alright Hidupku yang begitu saja Sekejap berubah Karena aku Kau katakan aku Yang terbaik Tuk bersamamu Menjadi akhir pencarian Tapi tiba-tiba Kau akhiri semua Mengapa harus Sekarang Sayang Aku sedang sayang-sayangnya Aku kira inilah bahagia itu Harusnya sakit Harusnya sakit Sejak ku dari awal Ketika ku tak mengerti Cinta sesadis Cinta sesadis Cinta sesadis Ini Tapi tiba-tiba Kau akhiri semua Mengapa Mengapa harus Tiba-tiba Ketika ku tak mengerti Cinta sesadis Tiba-tiba 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 Thank you Thank you Keren banget Makasih Ada yang boleh peluk nggak Peluk online ya Kamu Pernah nggak sih Pas lagi Halo Sophia Mana aja dong ya oke apa nih pernah enggak pas lagi nyanyi nyanyi lagu ini pas nyanyi lagu ini kamu nangis beneran gitu Hai anak bawa perasaan kamu Hai kalau sinyal Hai putus-putus hai 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 senyal aku tuh senyal dia yang bukti ya ini dia deh hai 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 gua ya ini ada kendalaan lagi hai 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 nah aku menanya lagi ketika kamu lagi nyanyi tadi itu kan kayak bener-bener menghayati banget gitu kan pernah ngasih pas kamu lagi latihan nyanyi itu nyanyi lagu sekitar sesaat di sini kamu beneran nangis saking kebawa perasaan itu waktu rekaman sih pokoknya sebut Iya soalnya emang iya sama sama vokal direkturnya udah kamu inget-inget orangnya siapa yang ninggalin kamu kan inget-inget mukanya wajahnya masukin ke dalam lagunya gitu oke dan akhirnya mudah-mudahan sama waktu pertama pernah sih setiap nyanyi itu kayak langsung kelas balik gitu kan kayak wajahnya datang gitu langsung oh sedih banget terus apa sih harapan kamu buat single baru cinta sesadis ini untuk para harapan oke harapan aku semoga lagu ini bisa jadi perwakilan curahan hati teman-teman semuanya yang lagi disakitin atau habis ditinggalin semoga bisa jadi apa ya teman saat mereka sedih gitu dengan lagu ini kayak gitu semoga apa ya ya gitu sih pengen jadi lagu ini bisa menemani teman-teman di sana buat teman-teman yang lagi patah hati karena ditinggal atau karena disakitin atau karena ditikung dengerin lagu ini dengerin lagu ini kita kita satu server wakil makin sedih makin sedih tuh terus pesennya nih untuk korban dari cinta sesadis ini apa sebenernya aku juga masih survive ya ini ya biar sama-sama survive gimana pesannya oke sama-sama survive nggak papa jadiin pengalaman buat teman-teman gitu walaupun kadang tuh satu hal yang lupa buat disiapin teman-teman kita waktu kita jalanin hubungan tuh kesiapan patah hati nggak ya nggak sih nah jadiin pelajaran supaya selanjutnya ketika kita menjalin hubungan kita bisa mencintai seseorang selajarnya agar sakit hati secukupnya gitu jangan jangan apa ya berlarut-larut pasti semuanya berlalu sedih nggak papa dinikmatin dulu sedihnya nanti pasti bakalan ketemu seseorang yang lebih baik dan lebih ngerti kita itu pasti sih yang penting kita kita jalanin prosesnya supaya kita nanti waktu sembuh kita siap buat menjalin hubungan yang baru bisa selesai kita bisa menjadi semangat kembali ketika mendengar pesan dari sopia ini ada yang nyata ada lagu yang ketika aku denger aku langsung tajir aduh apa tuh apa ya lagu langsung tajir nih bingung juga ya ada-ada aja lebih baik tahu sekarang dari pada nanti bener bener dari pada nanti kan wuhh lebih sakit lagi nyeselnya lebih sakit lagi nih terakhir nih kak sopia oke boleh dong kokosein lagunya biar hoppers nggak penasaran lagi kalo mau dengerin lagu cinta sesadis itu dimana oke jadi buat hoppers semuanya cinta sesadis ini udah available di seluruh digital platform temen-temen semuanya bisa cari di spotify bisa cari di juks, itunes, resu semuanya dan temen-temen bisa banget buat nonton videonya video liriknya udah tersedia di youtube holywings music tinggal dicari cinta sesadis ini jadi jangan lupa buat streaming terus dan keep in touch sama aku di instagram aku ya iya jangan lupa tuh follow instagramnya sopiautami at sopiautami ya betul nah terus cek update selanjutnya untuk mungkin nanti ada single terbarunya pak atau ada hal baru apa atau ada sopiautami jajan lupa untuk follow terus instagramnya terus nonton youtube ya nonton youtube ya dengerin lagunya harus terus terakhir nih terakhir lagi ini paling terakhir oh ini untuk hoppers karena ini kan lagi PPK lagi naik lagi gitu kan covidnya boleh dong kasih jimbauan untuk hoppers disini oke untuk hoppers semuanya stay safe stay healthy kalau misalnya gak perlu-perlu banget gak penting-penting banget dirumah aja jangan lupa kalau misalnya memang harus keluar ditaatin protokol kesehatannya jangan lupa pakai masker jangan lupa selalu buat hand sanitizer dan banyak makan banyak makan minum vitamin biar imunnya tetep kuat gitu begitu juga buat Kak Sofi ya harus sehat terus stay safe semuanya juga makan yang banyak minum vitamin jangan capi sampai siap jangan galau terus buat Kakak juga iya enggak udah enggak dong harus bahagia terus oke harus bahagia oke oke terima kasih Kak Sofi terima kasih bergabung dengan hope di wawancara terima kasih juga buat kompor di sini ya terima kasih amin terima kasih banyak sampai ketemu lagi iya dadah ditunggu ya siap tunggu bye-bye